Ya, apa Mbak Yuni-nya di Mongkok sekarang? Enggak, saya enggak pernah di Mongkok, Mbak. Saya ada di Jingwan. Di mana? Saya ada di Jingwan. Oh, di Jingwan. Iya, ada yang bisa dibantu. Berarti Mbak Adina-nya ada di situ ya? Sebentar. Sampai campuran Mbak Adina? Enggak. Saya enggak tahu, Mbak. Oh, iya, iya. Di Jingwan di mana? Sorry ya, sorry saya nanya. Saya mengetahukan setiap kali telpon masuk ke saya itu secara langsung dan tidak langsung ada di Youtube sama di Facebook. Jadi, ada yang saya bisa bantu? Oh, iya, iya, iya. Enggak, maksud aku. Aku kan udah pernah ke sana. Sampai-sampai ingin ke sana, katanya kalau yang bisa, bisa gitu loh. Tapi pas keluarku mati loh, Mbak. Oke. Terus yang saya menanyakan itu siapa? Teman-teman atau siapa? Atau staff agent atau apa? Enggak, aku kan suruh. Enggak, saya itu kan dikasih nomor telpon sama temanku gitu loh. Aku maunya ke sana, bisa enggak? Enggak, kira-kira gitu loh. Tanya aja, Bu, sama Mbak Yuni. Mbak Yuni itu orangnya bisa mungkin. Temanku ada yang itu umurnya 50 lebih bisa, ngomongnya gitu. Oh, ibu sudah umur berapa? Umurku 50 lebih. Lebih itu berapa, Bu? 65 sama aku. Aku baru pulang 2 tahun lebih ini. Samen, sekarang sudah 65? Ya, enggak. Masuk 65. Saya enggak faham, makanya saya... Ke lahirannya, enggak, kelahirannya 65. Oke, berarti sekarang umur berapa, Ibu? 5... Pira dong? 57. Oke, 57. Aku baru... Iya. Dari dulu jaganya sih cuma 3 tahun, anak kecil. Yang lainnya itu anak apa, orang tua semua. Oke, soalnya gini, Ibu. Apakah umur 50 lebih enggak bisa masuk Hongkong? Bisa. Tergantung nasib juga. Cuma kan di PT-nya juga sulit untuk mendapatkan majikan yang mau dengan umur 50 lebih. Kalau Ibu posisi ada di Hongkong, umur 50 lebih itu tidak ada masalah gitu loh. Tapi kalau ada di Indonesia itu sangat kesulitan sekali. Apakah tidak mungkin? Mungkin. Bisa saja dapat. Iya. Cuma kebetulan, D PT saya itu enggak terima kalau 50 lebih kalau dari Indonesia gitu loh. Oh, gitu. Iya, maaf ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, sudah umur 50 lebih, pangsiun aja tuh. Kan sudah punya uang lebih tuh. Sekarang, enggak lah. Kita itu kan dulu kan anaknya banyak. Sekarang itu cuma bisa besarin anak. Kita sekarang kan buka ini sebakoh. Ingin saya itu mau kerja cari 2 tahun lagi buat nambah modal. Maksud saya itu gitu. Enggak apa-apa dicoba. Tapi kebetulan di PT saya belum ada. Kalau 50 lebih, 52 lebih itu tidak bisa kalau dari Indonesia ya. Tapi kenapa tidak tetap berusaha saja? Enggak. Saya itu kan dibilangin. Makanya saya itu terus ada pikiran kayak gini gitu loh. Iya. Di si Riwin. Kenal Riwin enggak? Anaknya Bandung. Saya enggak ingat satu-satu, Bu. Soalnya kan anaknya banyak. Saya enggak ingat satu-satu. Yang menemukan nomornya paknya ini kan dia. Itu kan temenku juga dulu. Enggak. Enggak. Kalau di Mbak Yuni, Bu, biasanya. Kalau umurnya temenku aja 55 atau 56, insya Allah bisa kok Mbak Yuni. Coba sih telepon sama Mbak Yuni. Ngomongnya gitu. Betul. Kalau lokal bisa, Ibu. 62 pun saya masih bisa kemarin. Cuma lokal. Oleh bisa. Seandainya enggak ke PT gimana? Bukan. Maksud saya lokal. Yang posisi ada di Hong Kong. Jadi kalau dari Indonesia, saya masih belum bisa. Umur 52, saya masih belum pernah. Tapi saya akan mencoba. Nanti kalau ada, saya akan hubungi Ibu. Kalau bahasa sih sudah ini gitu. Betul. Salah. Jadi saya akan hubungi Ibu. Kalau ada, saya akan menyimpan nomor Ibu. Mudah-mudahan nanti kalau ada rejeki kan enggak? Ini. Betul. Maksudnya rejeki saya gitu. Betul. Ada orang yang mau. Betul. Betul. Sekarang masih sepi ini? Di kantor? Iya, Ibu. Oh, iya. Kita sih dulu ada di Meifu. Sering ke Junwan sih dulu. Kalau belanja ke Junwan. Belum pernah dapat majikan di Junwan. Gek. Di Wancai. Dulu. Di mana? Kweising. 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 Ini lho. Wong Taishin. Juga pernah. Jiwansan juga pernah. Oke. Nanti kalau ada job, saya akan kasih tahu Ibu ya. Untuk sementara masih belum ada. Iya, iya. Kalau sudah ada, saya akan kasih tahu. Makasih lho deh ya. Gek. Matur Banuun, gek. Samin-samin. Waalaikumsalam. Bye-bye. 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 jadi buat mbaknya sorry ya, soalnya ada sesuatu yang mendadak saya harus melakukan transaksi dulu jadi buat mbaknya yang ada di Indonesia apakah tidak mungkin umur 50 lebih itu apakah tidak bisa cari majikan bisa tergantung dari nasib mbak jadi tergantung dari nasib dan kebetulan kalau dari Indonesia 50 lebih saya masih belum ada ya jadi saya minta maaf tapi saya akan mencoba jika ada majikan yang tertarik maka saya akan menghubungi mbak-mbaknya, jadi juga saya kadang-kadang akan umumkan dimana kalau memang ada job lebih saya akan umumkan buat mbak-mbaknya yang ada di Indonesia cuman apakah bisa atau tidak itu tergantung dari nasib ya, kalau dek lokal sini umur 50 lebih saya bisa dan pemecah rekod pertama adalah saya karena umur 62 tahun masih bisa cari majikan jadi saya bersyukur Alhamdulillah karena saya bisa membantu mbaknya jadi itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum Wr Wb berkat Tuhan mengalir atas kita semua semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye